Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kembali lagi ke channel saya Di sini saya akan membagikan video Bagaimana men-setting PPM subsaknya 100% di HP Samsung Ya kita langsung saja Kita buka PPM Premium subsaknya Kemudian kita klik Kita tunggu prosesnya Nah kemudian kita klik location Nah location ini kan banyak Negaranya seluruh dunia ada Kemudian kita tinggal pilih saja Negara mana yang kita mau pilih Misalnya kita mau milih negara Australia Kemudian negara Australia ini kan banyak Pilihan negara bagiannya Misalnya kita pilih Melbourne Australia bagian Melbourne Kemudian kita klik Kemudian kita tunggu sampai Connect Nah setelah connect Kemudian kita lihat klik yang bagian connectnya Kemudian PPM kill suite nya kita on kan Kemudian kita ketampilan awal Kemudian kita buka di Google Chrome nya Kemudian kita klikkan word nya Word net Word net Kemudian kita klik Kemudian kita Kita lihat di word net nya Posisi atau location nya dimana Nah ini kan sudah benar Di bawah ini Ada Melbourne Bagiannya Australia Kemudian kita klik word net nya Kita tunggu masih proses Nah kemudian kita lihat Nah kalau kita lihat disini Yang Yang bagian di bawahnya sudah hijau semua Tinggal bagian 100% nya masih 78% Nah kita kembali ke tampilan awalnya Kita kembalikan Kemudian kita buka ke setting Kemudian kita cari Yang namanya Management umum Kemudian kita pilih Nah Kemudian kita ganti bahasanya Nah disini kita klik ubah dulu Kemudian yang bahasa Indonesia nya kita Remop atau dihapus Kemudian kita gunakan bahasa Indonesia Bahasa Inggris nya Australia Kemudian kita balik Nah kita klik di date and time Maksudnya di tanggal dan waktu Kita lihat Kemudian kita klik Automatic date and time Kemudian kita pilih Zona nya Nah kita pilih Region ini Maksudnya Negara kita ganti Yaitu kita tadi Memilih Australia Kita pilih Kemudian kita bagiannya Yang tadi Yang tadi Yang bagian Melbourne 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 ya Melbourne ini Sepertinya Berspan ya Coba kita lihat dulu Kemudian kita lihat Kita kembalikan Ke tampilan awal Nah kemudian kita lihat Location nya juga Nah kalau VPN ini kita mainkan Kita off kan Location nya Nah Kemudian kita pilih Nah maksudnya kita pilih lagi Off kan Close Kemudian kita Ke worknet nya Tadi Nah kita disini Kemudian kita Repress lagi Kita lihat Berapa Perubahannya Kita tunggu Nah masih 78% ya Belum 100% Nah kemudian kita Klik yang titik 3 Di pojok kanan atas Kemudian kita Setting Pilih Setting Kemudian kita pilih Language nya Kita pilih Nah disini kan banyak Negaranya Nah kita hanya Gunakan Australia saja Australia kita Yang lainnya kita remove Kemudian kita remove Kemudian yang lainnya juga Kita remove Ya Nah kemudian kita Refresh lagi Nah ini Waktunya sudah Mendekati 90 Nah disini Ada perbedaan Sistem Time Berarti ada perbedaan Waktu Kita scroll Ke bawah Kemudian kita Lihat Nah kalau kita Lihat lokalnya Disini 11 Disini Kalau untuk Sistemnya Jam 10 Nah kita Kembali ke Settingan Tadi Nah kembali ke Ini Kemudian kita Buka General Management Management Kemudian kita Pilih Date and Time Kemudian Kita cari Yang tadi Yang tadi Lokalnya 11 Yang mana 11 Nah yang ini Berarti Sydney Yang menggunakan Nah kita Kembali Lagi Kita cari Ke Worknya Lagi Kemudian Kita Replace Lagi Kita tunggu Nah Akhirnya Kita Lihat 100% Ini kan Nah Kita Lihat IP Sama NS Sudah Benar Ini Sudah 100% Artinya Sudah Kita Bisa Kita Gunakan Kemudian Kita Coba Kita Buka Di My Location Kita Buka Tampilan Tab Baru Apakah Sesuai Yang Kita Pilih Tadi My Location Kita Pilih Nah Ini Artinya Melbourne Sudah Benar Sesuai Yang Kita Pilih Tinggal Kita Buka Di Youtube Seperti Ini Kalau Kita Lihat Nah Ini Sudah Berubah Dia Menggunakan Bahasa Australia Jadi Ini Sudah Bisa D Kita Gunakan Nah Ini Kita Lihat Worknya Sudah 100% Bisa Digunakan Nah Itu Saja Untuk Cara Men Setting Dari Saya Kemudian Terima Kasih Kepada Teman Teman Yang Sudah Mau Menonton Di Video Saya Tidak